Rekaman dramatis menunjukkan serangkaian ledakan saat tentara Rusia memusnahkan pusat kota kecil Ukraina dengan senjata termoparik hanya dalam 8 detik. Saat serangan dilepaskan, terlihat ledakan besar terjadi di desa tersebut. Video drone yang diterbitkan oleh saluran telegram ProRusia menunjukkan setengah lusin ledakan besar menguncang desa Novo Mikhailiva di Donetsk, Ukraina Timur. Desa ini terletak sekitar 40 km dari pusat kota Donetsk. Rekaman baru muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan situasi di Ukraina Timur sangat sulit. Saat ledakan meledak, gelombang kecil dapat dengan jelas terlihat beriak di udara. Ini jadi bukti baru bahwa Rusia telah menggunakan senjata vakum termoparik. Setelah serangan tersebut, tampak rumah-rumah dan bangunan hancur lebur. Tidak ada yang tersisa dari serangan tersebut. Bom termoparik atau vakum kontroversial karena menyebabkan lebih banyak kerusakan pada kehidupan dan properti daripada bom konvensional dengan ukuran yang sama. Meskipun tidak ada undang-undang yang melarang penggunaan senjata termoparik dalam peperangan, penggunaannya terhadap warga sipil dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Senjata bencana adalah salah satu senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dikembangkan. Karena luasnya partikel yang tersulut, ledakan tersebut menyedot oksigen dari area sekitarnya. Itulah sebabnya disebut bom vakum. Bom-bom tersebut menyebabkan ledakan yang sangat besar. Pertama, dengan menghisap sebelum ledak keluar. Ledakan biasanya membawa gelombang kecut, menyebabkan kerusakan besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!